Intro Salam Science Kembali lagi bersama kami dalam Science Education Channel Sebuah saluran yang menyajikan media pembelajaran IPA berbasis video Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan sebuah eksperimen sederhana berkaitan dengan topik ekosistem Yang kita fokuskan pada hubungan interaksi antar komponen dalam ekosistem Untuk membuktikan adanya interaksi dalam suatu ekosistem Kita akan menyediakan tiga buah larutan yang kita analogikan sebagai polutan Larutan A Larutan Cukat Larutan B Larutan Deterjen atau larutan sabun Dan yang terakhir adalah larutan C Larutan Air Dan untuk melakukan eksperimen kali ini cukup sederhana Yaitu yang pertama kita lakukan adalah Memasukkan larutan A Yaitu larutan Cukat ke dalam wadah ikan A Terlihat bahwa ikan dalam keadaan yang tidak tanam Merasa tidak nyaman dengan ekosistemnya yang baru Karena telah mendapatkan polutan berupa pelarutan Cukat Untuk menghindari matinya ikan A Maka akan segera kita isolasi ke habitat pasunya Selanjutnya Pada wadah ikan B Akan kita beri polutan berupa larutan B Yaitu larutan deterjen atau sabun Kita keluarkan larutan tersebut ke dalam wadah B Dapat terlihat bahwa ikan dalam kondisi yang tidak tenang Dan tidak nyaman dalam kondisi ekosistemnya yang baru Hal ini menunjukkan bahwa Walutan sabun dapat mendanggu kesetimbangan ekosistem ikan dalam wadah B Kita segera menyelamatkan ikan untuk dipindahkan ke habitat pasunya Untuk selanjutnya Kita akan memasukkan larutan air kerum Kedalam wadah ikan C Dapat terlihat bahwa Ikan menjadi sangat tidak nyaman Dan berada di dasar Untuk menyelamatkan ikan C Segera kita pindahkan ke dalam habitat aslinya Dan yang terakhir Kita amati ikan dalam ekosistem wadah B Terlihat ikan sangat nyaman dalam kondisi ekosistem wadah D Dimana wadah D mengindikasikan bahwa Ekosistem dalam keadaan normal dan seimbang Tanpa adanya polutan dari luar Nah, dari seluruh rangkaian eksperimen yang telah kita lakukan Berkaitan dengan ekosistem ini Dapat ditahui kesimpulan bahwa Ekosistem yang seimbang selalu menghadirkan interaksi antar komponen ekosistem secara baik Komponen dalam ekosistem terdiri dari dua komponen besar Yaitu komponen biotik dan komponen abiotik Komponen biotik dalam eksperimen kita kali ini Dapat diwujudkan dalam bentuk ikan Sedangkan komponen abiotiknya Berupa air sebagai tempat hidup atau habitat ikan tersebut Dimana air tersebut telah kita manipulasi dengan hadirnya polutan Yaitu larutan cuka, larutan deterjen atau sabun Dan larutan air kerum Setelah kita melakukan eksperimen kali ini Kita akan menyadari bahwa Suatu ekosistem yang seimbang Akan terganggu keberadaannya dengan hadirnya polutan Oleh karena itu Kita harus menjaga ekosistem yang ada di dalam lingkungan kita Ekosistem air, ekosistem sungai, ekosistem putar Dan ekosistem-ekosistem yang lain Agar keseimbangan dalam dunia ini tetap terjaga Salam sains, kritis dan penyakang Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Terima kasih telah menonton!